soal nomor-nomor sepuluh ya sepuluh kita baca dulu dari sembilan siswa akan dibentuk tiga kelompok masing-masing didiri dari tiga orang ya dalam setiap kelompok akan dipilih seorang ketua berapakah cara membentuk ketiga kelompok nah berapa nih ya kita jawab kita tulis jawab ya jawabnya yang penting kita perhatikan disini teman-teman ya untuk memilih ya dari sembilan masing-masing akan dibentuk tiga kelompok masing-masing tiga kelompok dasar kelompok akan dibeli seorang kedua ya di sini tidak ada ya di sini tidak mempentingkan apa kedudukan ya ya jadi kita bisa menggunakan yang namanya kom kombinasi ya hadits ini kita bisa menggunakan kombinasi ya Hai karena tidak memperhatikan tempat ya Nah ini kita disini bisa menggunakan kombinasi kombinasinya gimana Mas bentuknya Mas ya gimana Nah kita cari teman-teman ya Oke kita kita bagi dulu ya menjadi beberapa bagian ya sekarang kita ini ya cara pembentukan ya ya sekarang kita cari dulu cara pembentukan Hai cara pembentukan ya sebelum ya ini sebelum ketua terpilih ya nih dan setelah kelompokkan dipilih seorang ketua ini kan akan dipilih ya Nah kita cari dulu cara pembentukan sebelum ya sebelum eh sebelum ketua dipilih ya sebelum ketua dipilih ada berapa ada berapa cara pembentukan sebelum ketua dipilih ya oke nah sebelum ketua terpilih ya teman-teman ya harus kita perhatikan di sini sebelum ketua terpilih ya kita tulis dulu kombinasi berapa ya kombinasi ini karena seluruh jumlahnya itu ada sembilan siswa kita tulis sembilan ya kombinasi sembilan dari berapa dari tiga tiga orang yang belum terpilih ketua ya berarti ada kombinasi sembilan sembilan tiga ya kemudian teman-teman ya kita bagi lagi kita bagi lagi kita bagi lagi ya cara pembentukan ya cara pembentukan ya cara pembentukan Hai cara pembentukan Hai kelompok ya setelah disini baru sesetelah Oke disini ada kata setelah setelah ketua dipilih Hai setelah ketua di dipilih ada berapa nah disini kata kuningnya adalah setelah ya setelah setelah ketua dipilih pasti ada yang berkurang nanti ya caranya gimana Mas ya cara seperti ini ya yang kita perhatikan kita terus dulu kombinasi berapa ya kombinasi berapa jadinya teman-teman setelah ketua kita terpilih ya kombinasi dari dari 8 salah bukan 8 tapi A6 ya Kenapa kok 6 Mas ya kombinasi 6 dari berapa 6 dari 2 ya 26 ini maksudnya gimana Mas ya ya 66 ini maksudnya gimana coba Kenapa bisa Kenapa kok 6 Mas kenapa kok enggak enggak 8 ya jadi gini teman-teman ya sembilan siswa akan dibentuk tiga kelompok masing-masing terdiri dari tiga orang ya tiga orang ya berarti berarti sembilan yang tadi ya ya sembilan keseluruhan siswa ya sembilan siswa itu akan dikurangi ya akan dikurangi tiga kelompok ya tiga kelompok tiga kelompok terpilih ya tiga kelompok terpilih ya ini dikurangi nanti ya ini akan berkurang karena ada dari sembilan siswa yang akan masuk ke suatu kelompok ya dan dipilih tiga orang ya tiga orang jadi sembilan siswa akan berkurang ini tiga kelompok ya ini jumlahnya bukan tiga kelompok ya tapi tiga siswa ya ini ini siswa ya ini siswa ini siswa ini siswa ya kemudian teman-teman ya duanya ini dari mana ya karena ya dari keseluruhan ya satu kelompok itu kan ada tiga nih ya satu kelompok ada tiga ada tiga orang ya akan terpilih satu yang jadi ketua ya jadi berkurang satu ya ini ini adalah tiga dikurangi satu ya satunya ini apa ini yang ketua ya maka didapatlah kombinasi kombinasi enam enam dua ya oke sebenarnya kalian paham kemudian yang berikutnya teman-teman ya yang berikutnya ya kita cari berapa cara membentuk ketiga kelompok ya berapa caranya kalau membentuk ketiga kelompok nah ini juga berlaku nah cara seperti ini ya karena setelah ini juga berlaku untuk kelompok yang selanjutnya ini sudah ada beberapa kelompok mas ya sudah ada beberapa kelompok sudah ada ya baru dua kelompok ya sekarang kalau tiga masih berapa cara membentuk tiga kelompok itu berapa sekarang yang perlu kita perhatikan teman-teman ya seperti ini kita lanjut dulu ya kita tulis kombinasi enam ya enam kemudian akan berkurang ya akan berkurang berapa nih akan berkurang dua ya tanpa 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 ketua kelompok ya ketua kelompok ini kita nyatakan sudah sudah terpilih ya berarti enam dikurangi itu dua eh menurut ya benar enam dikurangi itu dua jadinya ada kombinasi empat ya berkurang dua tanpa satu ketua karena kedudukannya beda ya kedudukan beda disini ya maksud dari kedudukan beda ya itu satu ketua terpilih ya satu ketua yang sebelumnya ya dengan satu ketua yang dengan kelompok baru ini dia memiliki kedudukan yang kedudukan yang beda ya ya misalnya seperti ini teman-teman ya pilih kalian yang tidak paham ya misalnya kita ada ya kelompok satu ya ini kelompok satu ya kemudian ada kelompok dua kelompok dua kemudian ada berapa nih kelompok tiga lagi ya kelompok tiga di kelompok satu ini ya kelompok satu ini teman-teman ya nah keseluruhannya berapa tadi ada ya enam ya karena disini sudah ada tiga orang ya di sini itu berapa orang ya tiga orang nah dari kelompok satu ini ada ini ada tiga orang ya tiga orang tiga orang ya ya tiga orang ya orang ya nah kemudian teman-teman ya kemudian ya setiap kelompok ini yang perlu kita ketahui ya dari tiga orang ini akan terpilih satu akan terpilih satu kedua ya maka disini akan terpilih satu kedua jadi nanti disini akan menjadi dua ya akan menjadi dua orang karena akan terpilih satu ke kedua ya segitu pun dengan ini nanti akan menjadi dua ya makanya diperoleh kombinasi empat dari dua ya kombinasi empat dari dua ya oke nah selanjutnya teman-teman ya kenapa ada kombinasi sembilan kemudian kenapa ada kombinasi empat ya kenapa ada kombinasi empat jadi seperti ini teman-teman ya ini ya ini keseluruhan siswa nih misalnya ya ini seluruh siswa itu ada sembilan ya itu ada sembilan siswa yang akan terbagi ya yang akan terbagi menjadi nah ini ya akan terbagi menjadi kelompok satu kelompok satu dimana kelompok satu ini tiga orang ya tiga orang jumlahnya nah ini kan sudah berkurang ya sembilan siswa ini sudah sudah berkurang ya sembilan dua lagi tiga ya kan sama dengan enam ya berarti untuk selanjutnya juga seperti seperti itu untuk kelompok yang lain juga seperti itu jadinya nanti teman-teman ya makanya kelompok satu juga gitu berarti di sini untuk membutuhkan kelompok yang lain ya untuk untuk entah itu kelompok kelompok satu sih ini kelompok awal lah ya ini awalnya 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 akan terpilih tiga orang ya kemudian dikurang ketiga ya ada enam ya nah enam orang ini ya enam orang ini ya sisa enam ini akan membentuk ketiga kelompok yang lain ya kelompok satu kelompok dua dan kelompok tiga ya kelompok tiga kemudian teman-teman ya kemudian ya kelompok satu kelompok dua kelompok tiga ini kan masing-masingnya tiga 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 teman-teman ya ia disini tiga orang tiga orang tiga orang ya mungkin yang akan akan terambil tiga orang dari enam ya berarti ada kombinasi enam ya ini di awalnya ya seperti yang ini ya ini kombinasi enam dari dua ya kenapa kok dua kenapa dua mas ya kenapa dua ya kalau yang ini perlu kombinasi sembilan kombinasi sembilan dari tiga ya Di awalnya ya Sebelum pemilihan kelompok ya Itu akan dibilih 9 dari 3 orang Jadinya berkurang 6 Kemudian Ini akan digurangi 1 jadi ketua ya Degurangi 1 ketua Kemudian Akan terbentuk kombinasi Seperti tadi Disini akan terbentuk kombinasi 6 Kombinasi 6 2 ya Kemudian Begitu juga dengan seterusnya ya Disini kombinasi 4 2 ya Kenapa 4 2 mas ya Iya karena ada kedua juga yang berkurang ya Disini Berkurang 2 ya Disini Ini adalah yang mengaruhi itu apanya ya Keduanya terpilih ya Karena ketuanya Terpilih dan keduaannya berbeda di masing-masing kelompok ya Jadi di kelompok 3 juga gitu ya 4 Dikurangi 2 kemungkinan lagi ya Keduanya sudah terpilih di kelompok sebelumnya ya Jadinya ada kombinasi 2 2 Seperti ini Berarti inilah nanti yang Akan jadi hasil akhirnya ya teman-teman ya Kombinasi 6 2 Kombinasi 4 2 Dan kombinasi 2 2 2 Nah selanjutnya gimana mas? Selanjutnya gini Sekarang kita langsung ke Tahap akhir teman-teman ya Karena kita sudah tahu ya Kita lanjutkan lagi berarti Kombinasi dari 2 2 ya Setelah penjelasan yang Saya jebarkan tadi Berarti disini 2 2 2 ya Sudah ini Berarti ya Berarti ya Berarti hasil akhirnya Kesimpulannya Hasil akhirnya itu berapa ya Kombinasi dari keseluruhan ya Kombinasi dari keseluruhan sebelum ada pemilihan Kelompok Kemudian ya Kemudian kita kalikan Kombinasi dari 6 2 ya 6 2 Kombinasi dari 6 2 Setelah terpilih ya Setelah 3 orang itu Ditempatkan di beberapa kelompok ya Kemudian kombinasi 4 2 ya Setelah ketuanya ini Terpilih dan Ingat ya Setiap kelompok itu Ketuanya kedudukannya berbeda ya Sehingga harus dikurangi Harus dikurangi ketuanya ya Oke Kemudian Kombinasi 2 2 Nah inilah Inilah hasil akhirnya teman-teman ya Mudah-mudahan kalian paham Selamat menikmati ya